Sekarang dengar satu kesaksian bagus banget dari seorang ibu pendeta Ya jadi dia cerita waktu terjadi gempa bumi di Palu itu saudara Dia lagi pas datang di pinggir pantai Suaminya ini pelayanan sebagai gembala di pedalaman Ibu ini masih kerja sekuler jadi dia gak ikut suaminya ke pedalaman Waktu hari kejadian itu di Palu kan lagi ada acara di pinggir pantai Dia dengan sepupunya datang karena ada urusan kantor juga di depan situ Di bank ketika dia datang saudara tiba-tiba jam 6 sore itu gempa bumi dasya terjadi Lalu tsunami naik ke atas itu orang sudah gak sempat melarikan diri Dia tergulung di dalam ombak tsunami yang pertama saudara Dia bilang ibu saya masuk di dalam air itu yang ada di benak saya aku mati Tapi dia sempat bertanya Tuhan kenapa saya engkau izinkan mati di tempat ini Kenapa gak kau luputkan suamiku itu hambamu pendeta Anak-anakku masih kecil-kecil Dia bilang di dalam gelombang air tsunami itu dia dengar Tuhan berbicara Tuhan berkata begini Kau lihat sekarang kan Tidak ada satupun yang bisa menolongmu Saudaramu, suamimu, anakmu, saudara, sahabat, teman Tidak ada satupun manusia yang bisa menolongmu Bahkan sekaya apapun manusia kalau hari seperti ini tuh Kekayaannya juga tidak bisa menolong dia Seperti Yesus berkata Harta tidak berguna pada hari kemurkaan Suara Tuhan yang kedua berkata Karena itu jangan pernah engkau andalkan manusia Dan jangan pernah kau andalkan kekuatanmu sendiri Sebab hidup dan nyawamu itu ada di tanganku Dia teriak Tuhan tolong aku Tuhan selamatkan aku Tuhan bilang berserah Yang bisa kau lakukan hari ini hanya berserah Tiba-tiba dia keluar dari gulungan ombak yang pertama saudara Dia lihat di depannya dia itu ada jergen warna putih Dia ambil dengan tangannya Saya tahu itu Tuhan yang kirim Tidak mungkin kalau bukan Tuhan Dia peluk jergen putih itu saudara Waktu dia temukan jergen itu dia peluk Tsunami yang kedua datang yang lebih besar Dia tergulung lagi dalam ombak tsunami yang kedua itu saudara Dia bilang saya hanya bisa berteriak Saya gak sadar itu bu sudah di dalam air Saya tidak tahu apa yang terjadi Waktu selesai ombak itu sudah mulai surut Dia masih dalam air Dia bilang disitulah saya rasa saya kena kayu Kena ketusuk segala macam barang-barang Air itu hitam bercampur dengan lumpur Waktu saya keluar dari air Saya lihat ada sebatang pohon yang berbentuk huruf Y Saya ambil batang pohon yang di depan saya itu Saya peluk batang pohon itu Akhirnya saya terbawa air Saya udah gak tahu kemana Saya sadar bu Satu jam kemudian Satu jam dia berada di air Ngeri saudara itu ngeri ya Saya buka mata Saya sudah berada di atas pohon Bayangkan air bawah sampai ke atas pohon Saya mencoba berteriak Tapi orang semua gak ada yang menolong Gak ada karena orang semua berusaha menyelamatkan diri Dan cari keluarganya kan Dia bilang Disitu saya baru melihat pertolongan Tuhan yang ajaib bu Semua orang yang kena tsunami itu Semua bajunya lepas Gak ada tersisa satu baju pun Entah jenasa entah yang selamat Karena terpaan air yang begitu Dahsyat dan kuat Semua yang dipakai gelang, cincin, kalung Hilang semua Tapi dia bilang Saya bu Waktu saya sadar di atas pohon itu Saya masih pakai baju komplit Gelang, cincin, anting, jam tangan Semua masih lengkap Bahkan saya bisa lihat jam Jamnya masih jalan Saat itu pukul tujuh Jadi saya tahu saya berada di air satu jam Karena kejadian itu jam enam tepat Satu jam saudara Itu bukan waktu yang singkat Tapi orang kalau udah mengalami begitu kan gak tau apa-apa Lalu sepupunya itu selamat saudara Tapi sudah telanjang semua gak pakai apa-apa Karena dihempaskan air Seminggu kemudian sepupunya meninggal Karena dokter nyatakan sudah banyak terminum lumpur Dan itu masuk sampai ke paru-paru Tapi ibu ini selamat, sehat Tidak mengalami apapun Dan sejak hari itu Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Dia melayani sebagai ibu gembala Dia ikut suaminya ke pedalaman Untuk menjadi gembala sidang Saudara Dari kesaksian ini Saya sangat dikuatkan Saya bilang iya ya bu Seringkali kita berpikir Anak kita, suami kita, istri kita Itu bukan milikmu Itu milik Tuhan Makanya ibu-ibu gak usah terlalu sedih Kalau kehilangan suami Karena suami itu dua saja Kalau gak diambil Tuhan Diambil pelakor Itu milik Tuhan biarin Doakan aja Kalau dia suka main-main sama pelakor Doakan Tuhan Daripada pelakor yang ambil Mending Tuhan yang ambil Lebih aman hidupnya Jadi hati-hati bapak-bapak Kalau istrimu berdoa begitu Hati-hati Dia bilang Iya bu Tuhan berjelas bicara Tidak ada yang menjadi milikmu Di dunia ini Anakmu itu milikku Suamimu itu milikku Apapun yang kau punya hari ini Milikku kata Tuhan Dan saya mau bilang saudara Tuhan itu ada Dan benar-benar nyata Dan dia turut bekerja Bagi orang-orang yang Sungguh-sungguh mengasihi dia